Halo teman-teman, di video kali ini saya akan sharing mengenai cara buditaya tanaman sugini teman-teman Oke, jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu ini Ini sudah saya tanam kurang lebih 10 hari Dan sudah ada yang tumbuh beberapa Bisa teman-teman lihat, seperti ini pohonnya, daunnya seperti ini Di sini saya menanam dengan plastik mulsa, supaya perawatannya lebih gampang Rumput liarnya tidak bisa tumbuh teman-teman Jadi saya menanam benih sukini, hibrida F1 Untuk isi bersih bibit benihnya ini yaitu 400 biji benih 1 cc Oke, di sini saya akan menunjukkan langsung bagaimana jenis benihnya teman-teman Bisa teman-teman lihat, saya tuangkan Nah, seperti ini teman-teman Seperti ini Bersih seperti benihnya labu ya teman-teman Dan warnanya merah-merah seperti ini Jadi cara penanamannya teman-teman bisa perhatikan Seperti ini Yang kita tanam adalah ujungnya ini Seperti ini Ada lubang kecil Seperti ini Kalau ini tidak ada Ini kita tanam Seperti ini Kita langsung tanam Di lahannya Seperti ini Kita letakkan Ya Dan kita timbun Seperti itu Dan tunggu 10 hari dia akan tumbuh Seperti ini Jadi ini yang baru tumbuh Untuk jarak tanam benihnya Yaitu Lebarnya Dari sini ke sini Yaitu 50 cm Kalau untuk panjangnya Jarak tanamnya Dari sini ke sini Yaitu 60 cm Jadi itu untuk jarak tanamnya teman-teman Supaya tidak terlalu dekat Dan tidak terlalu jauh Ini saya menggunakan Plastik bekas Ini plastik sudah saya gunakan Kurang lebih 5 kali teman-teman Nah jadi disini Saya punya yang sudah Panen beberapa kali Saya teman-teman Seperti ini Kalau sudah besar Seperti ini teman-teman Kalau untuk bunganya Seperti bunga labu Nah Bisa kalian teman-teman lihat Dari bentuk daun juga Bisa teman-teman lihat Ini adalah buahnya teman-teman Seperti ini Mirip sekali dengan labu Ini juga buahnya Jadi untuk ini saya tidak menggunakan plastik mulsa di bawahnya teman-teman Jadi rumput-rumput liar Seperti ini Tumbuh ya Karena ini menyebabkan busuk Pada buahnya teman-teman Rumput-rumput liar seperti ini Keuntungan kita menggunakan plastik mulsa ya teman-teman Yaitu untuk perawatan kita lebih gampang Untuk buah lebih bertahan lama teman-teman Lebih halus Itu karena dia tidak langsung menyitus tanah teman-teman Seperti ini Dan pohonnya lebih Tahan lama Nah jadi buahnya seperti ini teman-teman Mungkin kalau kita lihat Seperti timun Oke jadi coba kita lihat Bagaimana sih Isi dalamnya teman-teman Teman-teman penasaran ya Kita patahkan Nah Seperti ini teman-teman Isinya Seperti ini Bidinya Diba-diba 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 Terima kasih.